Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani nusantara dimanapun berada admin saat ini berada di kebun teman-teman nah ini dahulunya disini kebun kakao teman-teman ya nah itu bisa teman-teman saksikan disitu banyak buah-buah baru ya kalau kata orang Sunda mah pentil ya pentil coklat yang konon kabarnya ini tanaman coklat sekarang harganya lumayan mahal teman-teman nah kita tidak membahas coklat teman-teman karena kita akan fokus pada channel yang baru-baru ini membuat kurang nyaman bagi petani sebetulnya dan admin sendiri tergugah ya untuk upload video kembali setelah ada video-video yang sedikit mengganggu petani teman-teman baik itu petani pemula ataupun petani yang sudah lama ya seperti mimin sendiri nah disini di lahan ini ini dulunya kebun kakao teman-teman tapi karena memang waktu itu harganya murah maka kebun kakao ini ditebangin teman-teman dan itu bekas-bekas nebangnya ya ini dirombak menjadi lahan pertanian ini waktu itu ditanamin jagung teman-teman ya tanamin jagung disini tapi sepertinya tidak terlalu subur lahannya teman-teman ya disini ada juga tanaman cabai teman-teman nah ini ini tanaman cabai seperti ini teman-teman nah poinnya adalah ketika admin mengupload video ini admin sih harapan yang paling besar setelah admin mengupload video ini teman-teman silahkan fokus aja ke tanaman teman-teman itu poinnya ya teman-teman fokus aja ke tanaman teman-teman bagaimana caranya supaya tanaman teman-teman itu tidak seperti ini ini saja poinnya teman-teman ya jadi tidak usah terlalu memperdulikan video-video baru ya ataupun channel-channel baru yang sengaja memang dia cari penonton teman-teman ya bahkan berani ya berani berhadapan dengan Pak Rijali Ansar ya Pak PPL ini sangat konyol sekali menurut admin ya ya sebetulnya ya pendapatnya tidak terlalu jauh perbedaannya teman-teman ya hanya saja mungkin channel yang ada yang pansos gitu ya pengen cari penonton pengen gede gitu mungkin gaji youtubenya ya karena view-nya sedikit jadi pengen rame gitu channelnya maka dia membuat pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan Pak Rijali Ansar ya atau penyuluh pertanian lapangan nah teman-teman admin sendiri memang punya ya punya pupuk organik punya POC ya Jakaba PSB juga punya nah admin punya yang dari air Jakabanya ada di rumah ya yang udah dicampur dengan JPT juga ada yang sudah dicampur dengan pupuk kimia juga sudah ada dan itu tutorialnya admin sediakan di playlist playlistnya itu petani kreatif mandiri ya jadi disitu banyak sekali dan ada juga playlist yang khusus ya itu playlistnya cara membuat pupuk sebetulnya sih bukan membuat pupuk ya kita berusaha bagaimana caranya agar pupuk kita yang tadinya harus keluar biaya banyak menjadi biayanya lebih kecil ya lebih murah lebih hemat nah seandainya Mimin memang dari Januari kemarin sampai saat ini masih posting tentang ini tentang pupuk mungkin Mimin sudah tahu dari waktu itu ya dari beberapa bulan yang lalu nah harapannya setelah ada video ini kita lebih baik suburkan saja tanaman kita kita pahami saja apa yang mesti kita lakukan ya nah ini contoh yang seperti ini daripada kita berdebat mendingan kita cari tahu nih ini masalahnya apa kenapa bisa seperti ini kenapa bisa rontok daunnya tidak ada gitu ya boro-boro mau buah ya daunnya saja tidak ada ya batangnya juga seperti ini ya boro-boro kita mendapatkan buahnya daunnya saja tidak ada nah lebih baik kita mendalami itu saja ya mendalami ilmu itu saja bagaimana caranya supaya tanah ini yang tadinya tidak subur setelah kita rawat menjadi tanahnya menjadi subur gitu ya yang tadinya bantat menjadi gembur ya kesitu mikirnya ya yang tadinya penghasilan kita dari tanah sedikit misalkan 1 juta bagaimana caranya supaya dapat 5 juta kedepannya nah seperti itu saja tidak usah terlalu ini ya tidak usah terlalu tinggi-tinggian ilmu lah ya kita lebih baik berpikir bagaimana caranya supaya buah-buah kakao ini tidak pada gosong tidak pada angus nah itu saja yang di yang di kedepankan ya jangan membesar-besarkan perbedaan atau sengaja gitu menciptakan perbedaan supaya channel kita rame ya jangan kayak gitu juga ya kurang bagus juga ya nah ini ini kan apa pentil coklat ini bagus nih awalnya mani tapi kalau tidak dirawat dengan baik itu bisa hitam ya nah itu oke kalau misalkan ada yang tidak setuju dengan paparan admin ini boleh juga di tulis di kolom komentar ya admin tujuannya hanya ingin menyatukan petani ini supaya tidak terpecah karena memang ada yang memecahkan ya karena ada yang ingin membingungkan petani ya padahal kan ilmunya maya itu-itu aja ya jadi janganlah jangan dibikin rumit lah kita lebih baik fokus ke bagaimana caranya mempertahankan Indonesia ini supaya ini ya supaya apa namanya ya kan sekarang itu krisis pangan ya itu aja yang diutamakan ya kan krisis pangan tuh katanya di negara lain mah udah susah kita menanam apa-apa udah sulit tumbuh ya kalau di Indonesia kan masih bagus ya masih bisa subur nah kita tinggal tinggal kita meningkatkan aja kualitas tanaman kita yang tadinya kurang berbobot misalkan cabai tadinya satu kilo itu sekresek nanti mah lebih sedikit lagi gitu kan dari kapasitasnya karena cabai yang dulu tidak berbobot setelah kita rawat berbobot dengan ditambah pepokalium nah itu dari situ aja itu aja yang yang perlu kita dalami yang tadinya punya tanaman timun biasanya cuma satu bulan setengah atau dua bulan mati tanamannya nanti mah teman-teman menanam timun itu bisa sampai tiga bulan dan admin sudah pernah punya tanaman timun tiga bulan masih tumbuh tanaman timun ya jadi dari 0 sampai 100 hari itu kita masih ngunduh buah timun ya oke teman-teman kalau ada salah-salah kata admin mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar dan ini untuk video yang admin tunjukkan ini ini hanya koleksi saja ya koleksi kita ini PSB ya ini juga pernah dibilang omong kosong katanya ini ya PSB ini padahal ini jelas-jelas ini kalau digunakan ya dispray rutin menggunakan ini karena lah kalau tanaman yang seperti timun tiga hari sekali rutin ya dispraykan menggunakan dosis 200 ml per tanki dispraykan di pagi hari itu tanaman timun yang tadinya ada bercak-bercak kuning seperti mau kena virus gemini insya Allah sembuh ya kalau dispray menggunakan ini rutin ya tiga hari sekali misalkan hari rabu nyepray kamis jumat sabtu nah hari minggunya sepray lagi senin selasa rabu nah berarti hari kamisnya sepray lagi gitu menggunakan PSB ini di rolling dengan kalsium ya di selas-sela penyeprayannya itu insya Allah daun timun yang tadinya mau menguning yang mau kena virus gemini itu bisa sembuh dan tidak menurut ke tanaman yang lainnya oke teman-teman ini saja untuk teman-teman yang sudah terlanjur menonton video dangdut ya video-video dangdut biming hari ini udah lemah ya udah se hampir 10 hari ya gak ada job manggung jadi untuk sementara ini kita upload video pertanian dulu teman-teman ya nah untuk playlist untuk musik sendiri itu ada playlistnya teman-teman ya yang dapin musik ada yang alpana ada juga ada yang musik-musik lainnya juga ada playlistnya ada teman-teman ya pokoknya disini kita tetap konsisten upload video baik itu yang pertanian ataupun yang di dunia musik teman-teman ya abin akhiri wabilahitopik walhitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati